ini dia kan ada baling-balingnya baling-balingnya itu dia bentuknya ada kayak gini ya pak ada yang mengakibatkan air tersebut tersirkulasi nah ini untuk mobil ini dia sudah habis jadi kayak senjata ninja ya mas ya? ini blender pak oh iya blender blender buat blender bawang ya pak tapi kalau tanpa menggunakan pull-on ya paling enggak satu setengah tahun sekali harus ngorok rakyat supaya pas ini dia warnanya kan orange merah bata ya kalau kita samakan sih ya enggak terlalu sama tapi dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat AHP dia dimanapun berada masih di suasana remadhan kuasa yang ke berapa nih mas? 12? 12 ya ya? kalau enggak benar dikoreksi ya nah kita masih setia di AH motor berbagi ilmu buat sobat AHP dia karena sebentar lagi masa mudik akan tiba jadi mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa kita bagi untuk kenyamanan di saat mudik ya mas ya? mulai dari mungkin mesin, kaki-kaki, rem gitu ya? iya nah tapi ada yang lebih mengkhawatirkan apa itu? bagaimana kalau mogok di jalan dan ternyata mesinnya rusak nah ini yang harus kita antisipasi ya mas ya? kita cari dulu mas Hardi iya itu mas Hardi udah ada tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas Hardi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga sobat AHP dia gimana kabar pak? Alhamdulillah Mas Hardi tidak lama lagi akan datang musim mudik mas oh iya nah apa yang harus kita sampaikan nih? biar kawan-kawan tidak apa namanya kadang gini mas ada beberapa sobat itu yang merasa ah mobil saya sehat kok apalagi mobil saya masih usia 5 tahun iya masih muda lah gitu waktu di dalam kota ya? iya nah gitu loh ini gimana sih sebenarnya kasus-kasus yang ada di bengkel ini apakah tidak membahayakan mas kalau kita merasa mobil saya aman-aman saja? iya siap-siap jadi kalau untuk kondisi mobil aman itu ya tergantung ya misalnya amannya itu dia hanya apa ya perasaan aja sementara tidak diikutkan dengan servis berkala nah itu sebenarnya ya gak aman juga pak aman tanpa data ya? iya oke mas ini ada kasus apa mas nih? iya kalau mobil ini Pak Taufik dia mengalami yang namanya air merumpul pak di radiator over heat dong nah jadi bisa dibilang over heat karena air tersebut ya merumpul merumpul itu kan yang ini mas apa? merumpul tapi gak sirkulasi pak jadi apa ya meluap tapi gak sirkulasi itu bingung jelasinya pak meluap tapi gak sirkulasi kan kalau meluap kan biasanya kan abis itu diikuti dengan penyusutan iya penyusutan kalau ini dia gak nyusut keluar terus keluar terus dikira kan radiator yang mampet iya iya betul kira radiatornya di cek di servis ternyata dari teman-teman radiator menyarankan ini dari mesinnya pak oke nah ternyata ternyata begitu kita cek memang kondisinya memang benar memang dari mesinnya kita cek itu di kita ukur kompresi itu dia ada yang tidak sesuai dengan ini apa namanya standarnya semua piston dari 4 piston itu 2 antara 2 sama 3 2 sama 3 yang tengah berdia iya dia lebih kecil ternyata begitu di cek mobil ini kan terano dia menggunakan gasket yang apa namanya bukan plat iya modelnya gasketnya kayak gini pak ini gasket yang dikenal pot tapi nah dia modelnya gasket asbest ya asbest ya bukan plat ya bukan plat nah itu begitu di cek dia ternyata disini pak ini kan kita bisa melihat ya ini dia ada nah ini mas tiba-tiba datang mas oh datang mas iya ini pak ini kalau kita lihat disini bersih ini juga bersih tapi disini dia ada sejenis kayak nggak bersih ternyata disini tempat terjadi penyebrangan nyebrang air ini loh sobat terpedia ini bersih ya ini bersih nih nah ini ada bekasnya nih pak ini apa namanya bersih berarti kan kalau bersih itu sebenarnya dia dalam kondisi rapat kalau yang nggak bersih ini dia ada kebocoran entah dia kebocoran air atau mungkin air dia nyebrang terus dia ikut kebakar jadi tinggul kerak nah itu juga bisa nah untuk mobil ini adalah akibatnya pak oke akibatnya dia itu overheat ya akibatnya dia itu kebocoran kompresi dari kebocoran kompresi itu tadi timbul gelembung di radiator oke tapi kok airnya nggak sirkulasi ternyata begitu di cek di sisi yang lain ada namanya water pump water pump water pump nya jadi kayak gini pak wah waduh ini dia seharusnya kan baling-baling pak baling-balingnya itu seperti ini ini saya ambilkan satu si ini ya barang yang dalam kondisi sehat ini dia kan ada baling-balingnya bentuknya ada kayak gini pak ada yang mengakibatkan air tersebut tersirkulasi atau terpumpai ya namanya water pump ini untuk mobil ini dia sudah habis jadi kayak senjata ninja ya mas ya ini blender pak oh iya blender blender buat blender bawang ya pak cabai bentar lagi bikin rendang rendang ya wajah Allah ini itu diakibatkan karena apa karena korosi korosi kita kan sering ya mengedukasi pake kulan kecuali mobil tua memang nah ini kan mobil tua ya mas ya iya mobil tua ini bisa dibilang mobil tua itu karena apa karena dari dulunya itu dia sudah jarang sekali pake kulan dikhawatirkan nanti kalo pake kulan ini karat-karat kayak gini kan bisa runtuh pak iya bener ya nah reruntuhan karat kayak gini ini coba saya coba kita kasih pake air kulan ya nih rontok gak ini jangan kulan pak hah etok-etoknya pake ini pak etok-etoknya nah ini anggap pak saya ini kulan itu kan dia mempunyai sifat melindungi terhadap korosi ya kalo dia ada korosinya ini korosi yang kayak gini ini sama kulan itu dengan mudahnya terhempas ini saya pake obeng gini aja ini kan ada butiran-butiran yang kayak gini gram-gramnya kayak gini apabila dia masuk ke dalam kisih-kisihnya radiator yang sempit iya radiator itu kan kisih-kisihnya sangat sempit sekali pak itu disitu ada radiator betul nah itu kan kisih-kisihnya sangat sempit kalo sempit itu mengakibatkan radiator mampet airnya gak sirkulasi akhirnya kalo airnya gak sirkulasi terjadi tekanan yang berbeda antara radiator sisi bawah sama selang dari outlet mesin nah itu selang dari outlet mesin biasanya menjadi pecah menjadi bocor upper tank-nya radiator karena apa? dia gak mampu turun ke bawah sementara water pump dia tetep mumpah terus kayak gitu nah itu kalo itu terjadi itu mengakibatkan apa namanya overheat makanya untuk mobil lama yang sering menggunakan air biasa tidak disarankan menggunakan coolant kayak gitu karena apa? karena di dalam mesin itu bentuknya kayak gini ini yang baru kelihatan yang gak kelihatannya ini tuh disini nih ini gak kelihatan ini gak kelihatan ini di head belum di blok silinder intinya dari itu semua kalau dia lama gak menggunakan coolant langsung digunakan coolant itu membunuh dengan cepat kalau gak pakai coolant kan membunuh dengan lama pak kalau pakai coolant mobil lama yang pakai coolant membunuh dengan cepat nah sarannya gimana kalau mobil-mobil lama tetep melakukan kuras apa namanya air yang ada di sistem radiator dan juga mesin dengan cara sirkulasi dan juga korok radiator secara berkala servis radiator secara berkala mungkin kalau menggunakan coolant mobil 4 tahun 5 tahun sampai dengan mungkin 10 tahun ya itu aman-aman aja tapi kalau tanpa menggunakan coolant ya paling enggak satu setengah tahun sekali harus ngorok radiator supaya apa? supaya gram-gramnya ini yang menyumbat radiator tidak menumpuk dan tidak mengakibatkan gagal sirkulasi nah kalau untuk kasus yang di mobil ini Pak Taufik itu dikarenakan dia karatnya itu sudah lama dan banyak efeknya adalah kalau dia enggak pakai coolant nih itu efeknya seperti ini yang di dalam water pump itu dia yang tadinya seperti ini ini water pump yang berbeda ya beda tapi ini saya contohkan saja ini yang harusnya dia bentuknya seperti ini itu dia menjadi seperti ini akhirnya kalau sudah seperti ini ini air enggak sirkulasi Pak ya kayak tadi enggak muter kan kayak tadi disebutkan oleh teman-teman bengkel radiator ini mobil ini radiatornya sudah kita korok Pak tapi sirkulasi tetap tidak mau bukan karena radiatornya yang mampet tapi yang mompa error kayak gitu Pak Taufik baik nah ini kan tidak mungkin tiba-tiba terjadi Mas ini iya hilang ini apa namanya dayungnya apa istilahnya iya ini kincirnya kincirnya hilang nah ini apa tidak ada pengaruh kepada mobil pelan-pelan apakah ampernya itu jadi lebih panas cepat itu gimana Mas Taufik ya pasti kalau untuk kayak gini kan dia kan enggak langsung perotol Pak bener bener kalau ini kan pasti sedikit-sedikit dia akan terkotosi sedikit-sedikit tapi itu dengan seiring berjalannya waktu tentunya si radiator ini akan semakin cepat kotor karena geram-geram dari kincir angin baling-baling kincir baling-baling yang pecah itu kan korosi bentuknya menjadi geram-geram-geram nah seperti ini nah itu dia mengakibatkan radiator sebenarnya buntu secara berkala atau secara pelan-pelan nah kayak gitu ini yang mengakibatkan buntu nah mungkin si pemilik sudah sadar Pak artinya apa sadarnya itu oh temperaturnya sempat naik begitu naik dia datang ke bengkel radiator kemudian dikorok radiator tapi gak mencurigai sini oh kan selama dikorok radiator kemudian kan teman-teman radiator pasti akan masang radiator kemudian pasti akan mensirkulasikan air iya nah begitu air masih sirkulasi meskipun dia belum perolok kayak gini itu dia masih ada dua baling-baling saja itu masih bisa sirkulasi Pak cuman gak kencang tapi kan tiap-tiap dari teman-teman radiator kan gak mungkin niteni Pak wah ini mobil ini sirkulasinya gak bener nih apakah memang dari karakter apakah dari karakter mobilnya atau memang mobil tersebut bermasalah kayak gitu oke mas kalau sudah gejala seperti ini muncul gak seperti apakah ada suara gitu ada gak mobil ini gak oh enggak ada enggak ada ketika datang sih alus-alus saja Pak alus-alus saja cuman itu ampernya naik temperaturnya itu naik dikarenakan temperaturnya itu dia naik nah kemudian apa namanya informasi dari teman-teman radiator ya kita udah alhamdulillah udah dapat informasi dari teman-teman radiator bahwasanya air gak sirkulasi nah berarti kita tinggal mencurigai ini tapi sebelum kita mencurigai ini kita ambil yang gampang yaitu membuka busi ternyata di busi sudah ada warna seperti ini Pak oren-oren gini nah mana businya Mas biar kasih kita lihat udah bersihkan nah ini kita ambil ini ini ya ini dia warnanya kan orange merah bata ya kalau kita samakan sih gak terlalu sama iya 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 tapi dia normalnya busi itu gak kayak gini normalnya busi itu gak ada sih kita contoh ya nah ini aja ini nomor 1 nih ini kan nomor 1 ini nomor 4 nah ini dia beda ini nomor 1 dia putih ya eh nomor 1 ini nomor 3 oh iya beda ya dia beda ujung ya dia kan harusnya putih seperti ini nah ini dia ujungnya seperti ini ujungnya itu apa namanya yang di batai ini ya bener-bener itu karena air ikut terbakar sifat air yang ikut terbakar ini tadi akan mengakibatkan warna busi menjadi merah batai dan kalau kita sudah mendapatkan yang warna merah batai itu dan kalau kita sudah mendapatkan warna merah batai seperti ini Pak Tobik itu sebaiknya dilakukan apa namanya berbagai macam pantauan pantauan ya pantauan pasti kita kalau kita sih menyarankan pihak bengkel ya itu paling enggak turun silhu head karena kalau sudah ada campuran air seperti ini apalagi ada keluhan apa namanya debit air terus berkurang semakin cepat berkurang maksudnya dalam waktu yang mungkin dalam waktu dalam jarak tempuh seribu kilometer air tersebut sudah berkurang banyak di tank reservoirnya maka patut kita jadikan acuan untuk membelah mesin jadi paling enggak silinder headnya minimal ganti silinder head silinder headnya itu turun ganti perpaknya ini Pak oh perpaknya aja itu tahap yang lebih enak ya daripada besok dia overheat ya daripada besok dia terjadi yang melengkung melengkung kalau melengkung sudah pasti Pak dia kan selain gasket gebol biasanya head ini sudah melengkung kalau ini sudah berwarna batah jadi sebaiknya tapi kalau misalnya customer wah Mas anu bisa ditunda enggak? bisa ditunda dulu tapi dalam pantauan dalam pantauan nah itu dipantau dulu apakah businya itu air radiatornya itu menyusutnya itu cepat kalau menyusutnya cepat lakukan ini aja apa namanya buka silinder head dulu silinder head dibuka kita ukur kerataan ini ini tadi sudah kita ukur kerataan Pak disini terjadi kelengkungan 0,20mm wah turun lengkung ke tengah ya seperti yang Mas bilang ya selalu kena di tengah ya? iya saya bergeran Pak kenapa di tengah? ya kebanyakan sih di tengah mungkin karena momentum ini ya apa namanya bidang ini ya apa bautnya itu ya? iya momentum baut bentuk bidangnya ini dia yang memanjang akhirnya yang paling sering kena yang tengah mungkin dari teman-teman ada yang tahu kenapa yang sering kena yang tengah baik nah ini yang akan kita lakukan adalah blok mesin ini masih aman karena mobil ini Terano ini dia masih menggunakan blok besi oh kalau ini headnya? aluminium jadi kalau besi itu masih tahan banting tapi memang ngangkatnya itu berat banget oke mesinnya boros berat terus apa namanya membutuhkan momentum untuk akselerasi nah tapi dia ketika kena overheat ya aman bentuk apa namanya? kenderungan untuk melengkung itu lebih kecil dibandingkan aluminium nah ini aluminium ini kita akan slap kemudian kita akan ganti water pumpnya dengan yang baru lalu kemudian dari kasus ini dia kan ada kerak-kerak ya nanti akan kita sirkulasikan dulu pak karena di dalam kan banyak gitu ada karat-karat ya nanti kita setelah sirkulasi dipastikan tidak ada guguran lava atau karat nah itu kita pasangkan radiatornya maksudnya radiator yang selang atas kalau selang bawah dan radiatornya tetap dipasang di isi air tapi kalau untuk yang selang atas yang keluar dari mesin itu kita sirkulasi dulu nah nanti kalau udah itu terjadi udah lancar gak ada guguran karat kita pasangkan dan mobil ini kita tidak sarankan menggunakan pulen tapi dalam satu setengah tahun wajib korok radiator hanya kalau radiator tapi kan disini juga sudah mulai karatan mas bagaimana membersihkan yang bagian blok head bagaimana pak kira-kira pak nah saya juga ini karena celahnya sempit ya pak ya kita gak akan bisa menjangkau tapi mungkin gak bisa ya gak bisa ya satu-satunya diantara jalan adalah menggunakan apa namanya semprotan itu pak gun air gun tekanan itu ya yang bertekanan ya tekanan itu dan itu pun begini pak bukan tanpa resiko di dalam ini kan dia kan ada tetap ada plak-plak juga ini kayak gini nih temen-temen ini ada plak nih ini ada plak kemudian di head ini ini pun juga ada beberapa plak-plak ya biasanya di head-head disini kan disini kan ada plaknya disini ada plaknya itu beberapa head nah itu plak-plak itu dia rentan sekali apa namanya awus eh korosi korosi jadi kalau kita turun seperti ini sebaiknya plak-plaknya di cek karena kadang terkecoh pak turun tapi plaknya gak di cek atau gak diganti nah itu plaknya diganti sekalian plak-plaknya seperti ini apa manfaatnya ini mas? ini gak tau di pabrik ngapain gak si plak ini ya mungkin untuk ini pak untuk buang air kali ya buang air terus bersihkan karak dalamannya tapi sejauh ini jarang sekali orang buka karena yang bisa buka itu bengkel bubut bengkel-bengkel biasa kayak kami ini gak bisa buka itu gak bisa kalau bengkel bubut kan mereka kan punya tips dan trik khusus ya untuk buka-buka plak itu mungkin dirusak atau dilas atau dibor kemudian dicabut itu mereka memiliki banyak SST spesial tool kayak gitu Pak Taufik oke baik Mas Hardy ini kejadian seperti ini tidak akan langsung terjadi ya ini bertahap dan waktu yang lama waktu yang lama apa tips buat Sobat Taufik yang memiliki mobil baik itu mobil tua dan mobil masih ya coolant penting Pak coolant itu penting coolant itu penting karena di coolant itu dia selain apa namanya menjaga temperatur air ya yang lebih konstan gak gampang cepat nguap karena namanya coolant ya mendinginkan ya sebagai pendingin itu juga korosi terhadap internal mesin terutama di area yang dilalui oleh air itu lebih kecil lebih kecil tapi kalau mobil-mobil yang sudah lama tidak menggunakan coolant dan ada karat-karat yang sulit untuk dijangkau seperti ini maka kita gak menyarankan pakai coolant tetap menggunakan air biasa tapi durasi untuk korok radiatornya lebih cepat jadi kalau mobil-mobil pakai coolant itu ganti coolant secara berkala itu 40 ribu kilometer tapi kalau misalnya mau korok radiator itu kalau udah diatas 100 ribu silahkan korok radiatornya kalau yang tanpa menggunakan coolant itu bicara bukan kalau saya parameter saya bukan kilometer jarak tempuh tapi lebih kepada waktu waktu karena kalau kilometer jarak tempuh itu mobil antara sering dipakai muter mesinnya dengan tidak dipakai kalau untuk mobil-mobil yang menggunakan tanpa coolant ini justru yang jarang dipakai ini andapannya akan semakin besar kalau mungkin yang sering dipakai itu dia sirkulasi airnya sirkulasi ya sirkulasi tapi kalau yang jarang dipakai itu dia malah ngedep dan berakibat pada karat oke baik baik jadi ya untuk tipsnya adalah apalagi kita mau mudik ya itu teman-teman kalau menggunakan sistem air seperti ini penting banget dilakukan penggantian koror radiator paling tidak koror radiator dan juga kalau yang masih menggunakan coolant budaya tersebut selalu digunakan pilih coolant yang tidak menimbulkan efek ini pak endapan ada beberapa coolant yang kita pernah cek itu dia mengalami endapan putih seperti itu kita gak bisa menyebutkan mereknya karena belum tentu merek tersebut juga bermasalah tapi yang kita pernah dapetin itu adalah dia apa namanya mengapur pak jadi timbul kapur ya mungkin kapur itu adalah efek dari guguran karat mungkin ya atau sifat dia terhadap proteksi terhadap ini pak mesin-mesin itu tadi sehingga dia mengakibatkan kapur nah itu sehingga kita sarankan kalau misalnya coolant-coolant itu dilakukan penggantian ya 40.000 km sekali lah itu dilakukan penggantian baik 40.000 km itu berapa tahun mas? ya kalau dihitung 1 tahunnya itu rata-rata 20.000 km itu 2 tahun tapi kalau setahunnya 10.000 km berarti 4 tahun kalau setahunnya itu 5.000 km berarti 8 tahun enggak pak yang penting kalau parameternya ada 40.000 km atau ya 3-4 tahunan itu udah diganti tapi kalau yang tanpa menggunakan coolant semakin sering disirkulasi airnya atau diganti airnya semakin bagus baik terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe dan juga komentar di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh